Selamat siang bersama saya, Bribda Desi, dari program Silat Madiun Informasi Keselamatan Lalu Lintas dan Kam Timmas Polres Madiun. Hari ini, Selasa 11 Mei 2021, kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun, di Madiun Komen Center di Polres Madiun. Hasil dari pantauan kami sejak tadi pagi, situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun terpantau lancar dan terkendali. Seperti yang dapat kita lihat di layar monitor belakang saya, di pos cek poin penyekatan eksitol dumpel terpantau lancar dan terkendali. Begitu juga dari pos cek poin penyekatan eksitol caruban, juga terpantau lancar dan terkendali. Ada beberapa anggota yang sedang melaksanakan penyekatan. Begitu juga dari pos penyekatan Madiun Nganjuk, di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, juga terpantau lancar dan terkendali. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di program Silat Madiun, dari Madiun Komen Center. Selain itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik di Lebaran Tahun 2021. Demikian yang dapat kami laporkan dari program Silat Madiun, di Madiun Komen Center Polres Madiun. Terima kasih, selamat siang dan selamat beraktifitas kembali.